Hiduplah optimis, jangan bersedih, lakukan yang terbaik sesuai kemampuanmu dan yang penting jangan merepotkan atau mengganggu orang lain. Pesimisme adalah salah satu hal terburuk yang bisa terjadi pada seseorang. Ini memiliki efek buruk pada kesehatan mental dan fisik, menurunkan produktivitas, dan mengurangi kualitas hidup. Pesimisme membuat kita cemas, tidak bahagia, takut dan lebih mungkin menderita penyakit yang berhubungan dengan stres seperti penyakit jantung atau kanker. Di sisi lain, optimisme mengarah pada peningkatan tingkat kebahagiaan, harga diri yang lebih baik, kekuatan yang lebih besar di masa-masa sulit, strategi pemecahan yang lebih baik untuk masalah, kebiasaan tidur yang lebih baik, mengurangi konsumsi makanan atau minuman yang tak sehat, dan lain-lain. Akui perasaanmu dan terimalah. Percaya bahwa hal baik akan terjadi dan hal buruk pada akhirnya akan berlalu. Berbahagialah dengan apa yang Anda miliki dan jangan terlalu khawatir tentang hal-hal yang tidak dapat Anda ubah. Pada awalnya, ketika hal-hal buruk terjadi, kita cenderung merasa kesal, frustrasi, dan bahkan marah. Kita mungkin bereaksi berlebihan dan menyerang orang-orang di sekitar kita. Kita mungkin merasa ingin menyerah atau dunia kita seolah telah berakhir. Namun, penting untuk diingat bahwa kita diizinkan untuk merasakan emosi ini. Itu wajar untuk merasa seperti ini pada awalnya. Namun, kita harus bersabar dan mencoba memahami mengapa perasaan negatif ini menguasai pikiran kita. Begitu kita mengenali dan menerima perasaan ini, kita bisa mulai menggunakannya untuk keuntungan kita. Ketika kita sedih, kita sering memikirkan aspek negatif dari kehidupan kita. Kita mungkin berulang-ulang memikirkan apa yang bisa terjadi, atau apa yang bisa kita lakukan secara berbeda untuk mengubah situasi. Kita mungkin merasa tidak ada yang tersisa untuk diperjuangkan. Tapi ini hanya benar jika kita mengizinkannya. Selama kita menyadari pikiran dan perasaan kita, kita dapat memilih untuk fokus pada kebaikan. Kita bisa mengingatkan diri sendiri bahwa meskipun kita tidak selalu mendapatkan apa yang kita inginkan, setidaknya kita bisa bahagia dengan kehidupan yang kita miliki. Ingat, pesimisme tidak akan membuat segalanya menjadi lebih baik. Itu hanya akan membuat hidup lebih sulit. Jadi, apakah Anda sedih, frustrasi, atau hanya merasa normal, cobalah untuk menerima perasaan itu dan memanfaatkannya sebaik mungkin. Itu benar-benar semua yang penting pada akhirnya. Penting untuk diingat bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita selalu bisa bahagia. Kita dapat memilih untuk fokus pada hal-hal baik dalam hidup kita, bahkan ketika hal-hal sulit. Kita dapat percaya bahwa hal-hal baik akan terjadi dan hal-hal buruk pada akhirnya akan berlalu. Dan yang terpenting, kita bisa bahagia dengan apa yang kita miliki. Editor D. Prasetya Terima kasih telah menonton!